Kunci sukses pengacara Kuasai kasus kegelianmu Jangan hanya tergoda uang Dan paling utama Jangan minta kawinin kegelianmu Jangan minta foto Foto apa ya? Foto Gitu loh Rasman Ternyata lu tuh tersangka ya Kasus sama Hotman Paris Makin panas persetiran antara Hotman Paris Hutapaya melawan Rasman Arief Nasution Kompak dengan Nikita Mirzani yang juga Menjadi rival karena Rasman menjadi pengacara Fadil Bajideh Di kasus putri Nikita Laura Mizani Rasman rupanya akan Segera digiring oleh keduanya Yakni Nikita dan Hotman Paris untuk menjadi Tersangka Dan segera diperiksa Dan dipenjara Hari sudah Semakin gelap Sudah mendekati jam 7 malam Hotman masih stand by Menumpu sidang dimulai Di pengadilan Tipikor Jakarta Saat semua Asisten lagi pada Istirahat Jaksa juga lagi Istirahat Hakim juga lagi Istirahat Dan mungkin Persidangan ini Akan sampai malam nanti That's my life Itulah kehidupanku Tiap hari Intinya Walaupun Kasus apapun Kalau Hotman Sudah turun Benar-benar Menguasai Permasalahan Menguasai Permasalahan Sehingga Siap debat Dengan lawan Dengan siapapun Di persidangan Itulah Kunci sukses Pengacara Kuasai Kasus Kalianmu Jangan Hanya tergoda Uang Dan paling utama Jangan minta Kawinin Jangan minta Foto 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 Gitu loh Jangan Ngaku-ngaku Mau ngasih 5 juta Tapi kasihnya KTP Memalukan Menjijikan Apalagi Aduh Pengacara Gitu loh Ya Minta Pacara Sebelum Tadatangan Suara kuasa Minta Pegang itu Minta Koko-koko Kocok Benar-benar Mental Yang Harus kita Buang Jangan Ada lagi Masyarakat Yang memakai Pengacara Yang mentalnya Sudah Melebihi Kotoran Ya Persidangan Ruang sangat besar Bahannya Menumpuk Ini Ya Tapi Hotman Setia Menunggu Persidangan Sampai Dimulai Jam Berapapun Saat Para Sistem Lagi Pada Istirahat Ya Ada Aspri Saya Satu Yang Setia Aspri Tuh 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 Ternyata Lu Tersangka Ya Kasus Sama Masa Masa Masuk Masuk Penjara Terus Masuk Terus Lagi Terus Masuk Tidak Rasman Nanti Ada Lehernya Di penjara Rasman Kena Kudus Kering Rasman Rupanya Tidak Akan Bisa Tidur Nyenyak Dan Makan Enak Karena Kasus Yang Bersengketa Berlawanan Dengan Hotman Paris Hutapea Dan Nikita Mirzani Keduanya Sama-sama Kompak Untuk Membawa Rasman Arif Nasution Ke Bui Ya Kasus Rasman Dengan Hotman Dimana Hotman Sendiri Sudah Menyampaikan Status Rasman Adalah Tersangka Sebentar Lagi Hotman Akan Membawa Rasman Sebagai Pesakitan Tersangka Di Pengadilan Atas Pencebaran Yang Dilakukannya Begitupun Nikita Mirzani Sudah Menyampaikan Rasman Untuk Bersiap-siap Keluar Di penjerong Oleh Kasus Hotman Paris Hutapea Dia Akan Segera Juga Melimpahkan Kasusnya Untuk Di penjerong Selanjutnya Rasman Jangan lupa Dia masih Tersangka Di kedaksaan Atas laporan Saya Jangan lupa Yang paling penting Adalah Saya bilang Tadi Kalau dia TSK Kita Sabut SK Dan Kata Semua orang Sudah Tahu Dia Kemarin Juga Dilaporkan Nikmir Kepolder Terkait Menyebarkan Hasil WSG Data Prima Di Laura Seperti Apa Mungkin Yang jelas Halo Rasman Kau Jadi Makita Sengga Di Kejaksaan Kejati DKI Mudah-mudahan Kau Segera Jadi Terdakwa Mudah-mudahan Itu Yang saya Harap Dalam Waktu Dekat Mudah-mudahan Kau Akan Jadi Terdakwa Segera Di Pengadian Negeri Mudah-mudahan Kasus Segera Limpah Menghadapi Hotman Paris Hutapea Dan Menyatakan Statusnya Serta Hotman Memberikan Sampaian Kompensi Kepada Media Tentunya Itu Menunjukkan Kesilusan Hotman Paris Untuk Memenjarakan Rasman Arif Nasuddin Yang telah Mencemarkan Nama Baiknya Sungguh Cukup Menarik Persetiruan Mereka Dimana Rasman Rupanya Mulai Ketakutan Karena Ia tidak Berani Berbalas Statement Dengan Hotman Paris Yang merupakan Salah satu Pengacara Prabowo Gibran Beralibi Dia pernah Menjadi Pengacara Yakni Rasman Pernah menjadi Pengacara Prabowo Dan Hatta Rajasa Namun Hal tersebut Terbantahkan Dengan Sendirinya Karena Berbeda Dengan Hotman Rasman Tak dapat Pengakuan Dari Prabowo Subianto Sedangkan Hotman Paris Secara Langsung Mendapatkan Pengakuan Dari Prabowo Subianto Atas Beberapa Kasusnya Yang telah Ia tangani Baik Sebelum Menjadi Presiden Dan Tentunya Selanjutnya Untuk Perusahaan Perusahaannya Yang mengandalkan Hotman Paris Hutapea Terkait Hal ini Tentunya Rasman Semakin Ciut Dimana Beberapa Hari ini Kalau kita Simak Rasman Tidak berani Memberikan Statement Atau Melawan Apa yang Telah Disampaikan Oleh Hotman Paris Hutapea Begitupun Dengan Laporan Yang dibuat Oleh Nikita Mirzani Atas Kecelabuhan Rasman Menunjukkan Hasil USG Yang itu Tentunya Dia sudah Masuk Dalam Hukum Pidana Menyebarkan Data Pribadi Milik Anak Di bawah Umur Hasil USG Loli Ia Sebarkan Dengan Berdali Bahwa Itu adalah Keinginan Dari Kliennya Fadel Bajideh Dan Keluarganya Namun Secara Terang Beneran Ahli Hukum Menyampaikan Apapun Alasannya Seorang Kuasa Hukum Harusnya Mengetahui Apa Yang Boleh Dan Tidak Boleh Artinya Rasman Pun Dalam Hal Ini Sebagai Kuasa Hukum Dari Fadel Bajideh Saat Menunjukkan Hasil USG Loli Dia Tentunya Juga Bisa Dipenjarakan Karena Hal Tersebut Itu Yang Cukup Menarik Dari Beberapa Momen Di hari ini Yang mana Rasman Sendiri Di hari ini Katanya Akan Mengunjungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Untuk Minta Perlindungan Dan Makcom Belangi Klien Fadilnya Bertemu Laura Mizani Sesuatu Statement Dan Merupakan Langkah Hukum Yang Dianggap Tidak Memiliki Relevansi Dan Ditertawakan Netisensi Indonesia Raya Eh Rasman Kenapa Kolom Komentar IG Kamu Instagram Kamu Ditutup Takut Ya Dihujat Begitu Banyak Orang Saya Udah Bingang Perbuatan Itu Pada Akhirnya Tidak Akan Bisa Lepas Dari Fakta Hukum Bagaimana Menurut kalian Jangan lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Tempat Update Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Terah Menonton Yuk Bye Bye Buk